Intro Selama periode Jadwari hingga November 2020, Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi atau Basarnas telah melaksanakan operasi SAR, mulai dari kecelakaan kapal, bencana, dan kondisi membahayakan jiwa manusia sebanyak 37 kali. Kepala Subseksi Operasi Basarnas Jambi, Cornelis menyebutkan, operasi SAR sebanyak 37 kali ini terdiri dari kecelakaan kapal sebanyak 5 kali. Bencana alam banjir 1 kali, dan musibah membahayakan jiwa manusia sebanyak 31 kali. Untuk pelaksana operasi SAR Provinsi Jambi, wilayah kerja operasi SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi, menangani 11 musibah membahayakan jiwa manusia, dan 1 bencana alam. Posar bunga menangani 10 musibah membahayakan manusia, posar kerinci menangani 6 musibah membahayakan manusia, dan unit siagasar tungkal menangani 5 kecelakaan kapal, dan 4 musibah membahayakan manusia. Kemudian angking tim beliung, dan juga konsor yang terjadi, mungkin yang terjadi di Kota Jambi, kita telah menyiapkan personil, peralatan, dan juga koordinasi dengan disansiasi terkait lainnya. Untuk itu, kita telah menyiapkan pos yang berada di kantor SAR Jambi sendiri, di Kota Jambi, kemudian tungkal, kemudian di perinci, dan juga kumum, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak dijanginkan. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV